Semoga berkah ya, biar bisa promo lagi Aduh katanya dokter, katanya edukator Kok ngeriposnya orang yang ngeludah kayak gitu Itu kan gak ada adabnya, gak ada santunnya Mana edukasinya Terus kalau ngomong gak level Kok baru sekarang ngomong gak level Coba dicek lagi deh, di instagramnya, di tiktoknya Semuanya muka aku, jadi yang gak level itu siapa Ya memang sih, kalau posting aku jadi FYP Terus juga yang view-nya jual lebih banyak Tuh kan, situ baru dikomentarin satu kali aja Udah sewot, udah marah-marah, udah keganggu Coba pernah gak ngebayangin aku Yang selalu dipotong-potong kontennya Diviralin, divitna, coba jadi aku Terus bilangin orang baper Jelas-jelas muka-muka saya semua Udah seneng dong saya dibully, udah puas dong Tapi nanti lihat ya Hasil dari persidangannya Siapa? Loh, kok sekarang malah bilang Jangan baper ya, kalau bermedia sosial Hayo, siapa yang baper hayo Kalau situ bilang gak nyebut nama saya Gak mungkin, jatuh persen Lah, terus saya harus percaya mana? Ya saya pastinya percaya aparat resmi milik negara Yaitu pihak kepolisian Makanya laporan situ yang melaporkan saya Dengan dua laporan Tidak bisa diproses di lab Krim-krim yang kalian gunakan Brand apapun itu, semua brand kalian bisa cek Seandainya gitu, kalaupun mau ngecek kan Libatkan gitu, aparat negara TikTok yang viral Itu adalah dari TikToknya dia dan juga Dr. Richard Lee Jadi Hans ini adalah tersangka Dari ilegal akses yang dilaporkan oleh penyidik Aku juga bingung Kenapa dia sedemikian rupa Nah aku juga mau tanya sama Hans Pranata Kameramannya Dr. Richard Lee Kenapa 70% Instagramnya itu isinya potongan video Yang aku duga untuk menjatuhkan nama baik aku Dan juga mengiring opini negatif ke aku Juga termasuk Nah bukan cuman dianya aja loh Tapi kameramannya juga ikut Bikin konten di TikTok sampai FIEP Sampai viral Dan di Instagramnya juga Kenapa sih? Mudah-mudahan karyawannya yang banyak Juga gak ikut-ikutan ya Amin Potongan-potongan video saya Yang saya duga mengiring opini negatif terhadap saya Di TikTok dan juga Instagram Sampai FIEP ya kan Sampai akhirnya video saya juga dipakai untuk promosi Padahal itu melanggar undang-undang hak cipta loh Nah jadi digital tuh gak bisa bohong loh Udah saya posting semuanya Makanya kalau mau diem Diem beneran diem Saya liatin Kita ikutin proses hukum yang berlaku di negara ini Jangan malah fitnah negara ini Versi tersangka aja Itu kan gak fair loh Makanya dalam segala hal Melakukan apapun tuh Kita harus fair Dalam mereview produk juga Kalau tujuannya mengedukasi Ajarin aja followernya Hai semuanya Cek ya Nah gak mungkin jadi tersangka Kalau kamu gak jelas-jelas sebut nama saya Nanti bukti yang lainnya Akan aku tunjukin di persidangan Oke jadi Sekarang kamu diem Kamu duluan yang mulai nyenggol-nyenggol saya Ya udah puas lah Udah bisa bikin Hey Kepalans Click here to subscribe Click here for our most popular video And click here for something just for you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax